Breaking news, Thailand berniat mundur dari si Kim, gara-gara kalah dari Indonesia Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Kabar mengejutkan datang dari Timnas Thailand U23, usai dikalahkan Timnas Indonesia U23 Pelatih Akira Nishino frustasi dan menyebut ajang si Kim 2019 tidak berbebot Kabar soalnya frustasi sekuat Thailand diberitakan media negara tersebut Dan menyebut jika pelatih Akira Nishino berniat mundur dari si Kim 2019 Thailand sendiri memang menjalani kiprahnya di ajang ini dengan hasil negatif Usai mengalami kekalahan menyakitkan 0-2 dari Timnas Indonesia U23 pada laga perdana Hal tersebut diungkapkan oleh Sarayut Tsongpim, salah satu pemain Thailand Diakui Sarayut, dirinya dan rekan setimnya sangat kelelahan mengikuti agenda si Kim 2019 Selain karena cuaca panas, rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial Manila juga menjadi alasannya Dalam keterangannya kepada wartawan, Sarayut Tsongpim selaku pemain Timnas Thailand U23 itu mengatakan Setelah setiap pertandingan, kami semua merasa lelah Sebagian karena cuaca yang panas di sini, sebagian disebabkan rumput buatan Setelah setiap pertandingan, pelatih memungkinkan kami mengambil istirahat untuk memulihkan kebukaran Sarayut bahkan mengakui jika pelatih Akira Nishino sebenarnya berniat mundur dari si Kim 2019 Karena ajang olahraga tersebut disebutnya tak berbebat Pelatih asal Jepang itu masih kata Sarayut lebih menekankan supaya para pemain bisa fokus untuk mengikuti Piala Asia U23 pada Januari 2020 mendatang Lebih lanjut, Sarayut juga menambahkan Kami merasa lelah, pelatih juga ingin kami beristirahat Karena sebentar lagi, itu akan ada turnamen Piala Asia U23 Namun, harapan para penggemar sangat besar Karena itu, kami tetap harus siap bermain Meski memaksakan tampil, tetapi Thailand tetap mampu bangkit di laga kedua Mereka sukses mencukur Brunei Darussalam dengan skor 7-0 Hasil itu membuat Thailand U23 berada di urutan ketiga, kelas semen sementara, Grup B Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih